Ya memang salah satu perintang batin dalam bermeditasi itu disebut kalau dalam bahasa Pali ya, itu disebut dinamida. Yaitu kemalasan dan rasa kantuk. Dan rasa malas dan ngantuk ini seringkali terjadi sehabis seseorang bersantap, makan. Entah itu makan pagi atau setelah makan siang. Biasanya itu akan muncul. Maka ada satu istilah. Salah satu penyebab mengapa seseorang mendapatkan rasa kantuk itu adalah samadha. Batas samadha. Batas itu artinya nasi. Samadha itu mabuk. Karena mabuk nasi. Jadi pada saat kita habis makan siang, kita ngantuk-ngantuk, artinya kita sedang mabuk nasi. Nah, dengan kata lain, salah satu penyebab kita ngantuk karena memang makanan. Maka ada satu tradisi sejak zaman dahulu. Baik sekali pada saat seseorang habis makan, itu digunakan untuk meditasi jalan. Jadi tidak langsung duduk meditasi. Digunakan untuk meditasi jalan. Nah, meditasi jalan ini adalah salah satu cara agar rasa ngantuk itu bisa lenyap. Dan sebenarnya meditasi jalan ini memiliki manfaat yang banyak. Jadi tidak hanya membawa batin menjadi lebih terkonsentrasi, tapi ada manfaat lainnya. Makanya baik selain duduk, ada meditasi jalan. Manfaatnya apa? Yang pertama, ketika seseorang melakukan perjalanan jauh, yang suka bermeditasi jalan, itu akan bisa bertahan dengan baik. Disebut adha nakama. Jadi bertahan di dalam perjalanan jauh. Ya kalau zaman sekarang memang tidak begitu penting perjalanan jauh. Artinya begini, kalau zaman sekarang kan perjalanan jauh juga menggunakan kendaraan. Kalau zaman dahulu beda. Mereka melakukan perjalanan jauh menggunakan kaki. Maka membutuhkan kaki yang kuat. Nah, salah satu caranya adalah suka meditasi jalan. Yang kedua adalah, meditasi jalan itu juga membantu seseorang untuk dapat bertahan dalam meditasi itu sendiri. Ketika seseorang melakukan retret meditasi atau meditasi yang intensif, dalam beberapa hari, mungkin beberapa minggu, atau beberapa bulan, atau beberapa tahun, nah itu baik untuk juga memperhatikan meditasi jalan. Supaya apa? Bertahan dalam meditasi itu sendiri. Seperti yang tadi bagi saya sampaikan. Dalam meditasi kita membutuhkan keseimbangan secara fisik. Tidak hanya batin. Fisik pun harus seimbang. Untuk menyeimbangkan secara fisik, maka harus ada meditasi jalan diimbangkan dengan meditasi duduk. Meditasi duduk diimbangkan dengan meditasi jalan. Maka dengan kita meditasi jalan, ketahanan kita dalam praktik itu sendiri akan menjadi lebih baik. Bayangkan kalau hanya duduk saja, tidak bisa bertahan. Atau bayangkan kalau hanya jalan saja, tidak juga bisa bertahan. Itu disebut paddahan akamah. Jadi bertahan di dalam praktik yang intensif itu sendiri. Juga meditasi jalan akan membantu kita menjadi lebih sehat. Lebih sehat. Apa badah. Jadi apa itu sedikit abadah artinya sakit. Sedikit sakit. Mengapa kok tidak dikatakan sehat, tapi sedikit sakit dengan kata lain sehat. Ya karena memang secara fisik, ya kita manusia pasti akan memiliki sakit kan. Fisik kita memang punya karakteristik sebagai sarang penyakit. Tapi paling tidak adalah meditasi jalan akan mengurangi sakit yang berlebihan. Artinya kita menjadi lebih cenderung sehat. Yang keempat, meditasi jalan juga membantu pencernaan kita. Jadi kalau seseorang yang punya masalah dengan pencernaan, mungkin ya suka gasnya naik misalnya. Kembung. Nah meditasi jalan itu membantu pencernaan kita. Jadi makanan yang kita makan itu akan tercerna dengan baik. Nah inilah ketika makanan kita tercerna dengan baik, ini juga membantu selain kesehatan secara fisik, juga rasa kantuk kita itu menjadi lebih mudah untuk dilenyapkan. Karena ngantuk itu muncul karena apa? Memang secara fisik, fisik kita sedang apa? Sedang mencerna makanan. Sehingga kita mudah muncul ngantuk. Tapi kalau kemudian kita bantu dengan meditasi jalan, pencernaan kita juga katakan menjadi baik, makanan yang kita makan juga tercerna dengan baik, itu selain kita menjadi sehat secara fisik, ngantuk pun juga menjadi berkurang. Bahkan bisa lenyap dengan meditasi jalan. Dan kemudian juga yang penting lagi adalah meditasi jalan membantu ketenangan batin kita semakin kuat, semakin bertambah. Mengapa bisa demikian? Salah satu alasannya adalah kalau dalam meditasi jalan saja kita bisa menjadi tenang. Batin kita tidak berkeliaran, karena meditasi jalan ini juga karena kita tidak diam, kita masih melihat objek. Jadi enam indera kita juga masih sebenarnya lebih aktif ketimbang kita meditasi duduk, maka sebenarnya juga lebih sulit untuk bisa terkonsentrasi, betul-betul fokus dengan satu objek. Tetapi kalau kemudian seseorang dengan meditasi jalan saja dia bisa tenang, dia bisa damai, batin tidak mudah berkeliaran, apalagi pada saat duduk bermeditasi. Akan lebih mudah ia mendapatkan konsentrasi, lebih mudah ia mendapatkan ketenangan. Itu salah satu alasannya. Maka meditasi jalan itu akan membawa ketenangan kita bertahan lebih lama. Nah ini makanya meditasi jalan juga patut untuk dipraktikan. Di waktu-waktu yang memang memungkinkan. Yanya saja karena sekarang lagi musim-hujannya. Jadi kadang-kadang agak sulit ya kita bisa menggunakan yang di bawah. Di bawah ada tempat juga mungkin bisa digunakan untuk meditasi jalan. Nah selain meditasi jalan juga untuk supaya rasa kantuk itu bisa lenyap, yang biasanya muncul setelah makan ya, makan siang. Sehingga batin mudah sekali melamun, batin tidak terkonsentrasi. Intinya adalah memunculkan semangat. Semangat. Nah semangat di sini bisa dimunculkan dengan berbagai macam cara. Salah satunya meditasi jalan. Yang kedua adalah dengan kita bertekad dalam batin. Saat duduk kita bertekad. Tidak akan membiarkan satupun objek yang diperhatikan terlewati. Kita memunculkan teka. Pokoknya saya tidak membiarkan satupun objek keluar masuknya nafas terlewati oleh perhatian. Nah kalau itu dilakukan, lama-kelamaan rasa kantuk itu yang menyerang itu akan lenyap. Karena dimunculkan semangat di sana. Kalau dengan cara demikian tidak bisa, Apa yang bisa dilakukan, Anda bisa mengusap-usap. Mungkin tangan, telinga, diusap-usap, menjadi hangat, itu juga bisa menyiapkan rasa kantuk. Kalau tidak bisa demikian, Anda bisa pergi ke kamar mandi cuci muka. Bisa untuk menyiapkan rasa kantuk. Kalau tidak bisa demikian, kalau zaman dahulu meditasi di malam hari, Itu bisa pergi keluar. Kemudian melihat bintang-bintang. Cuma sekarang bintangnya tidak kelihatan. Gara-gara listrik berlebihan. Itu juga bisa untuk sementara saja. Untuk melenyapkan rasa kantuk. Zaman dulu ada cerita. Ada seorang biku yang salah satu rintangan batin yang sangat kuat bagi beliau adalah rasa kantuk. Apa yang beliau lakukan ketika bermeditasi? Beliau duduk. Tidak di tempat duduk seperti ini nyaman kan? Tapi duduk, Yang mana tempat duduknya adalah air. Dan kepalanya, Itu ditaruh jerami. Ikatan jerami. Yang sudah dicelupkan ke air. Ditaruh di kepalanya. Meditasi. Supaya apa? Supaya ngantuk tidak muncul. Dilakukan demikian. Maka banyak cara yang dilakukan. Dan memang rasa kantuk ini memang menjadi salah satu problem. Ketika seseorang bermeditasi. Dan cara untuk melenyapkan adalah memunculkan semangat. Tidak ada cara lain memunculkan semangat. Namun kalau sudah dengan berbagai macam cara kok tidak bisa lenyap. Ia barangkali memang secara fisik memang sedang membutuhkan untuk beristirahat. Maka bisa kemudian seseorang beristirahat. Tapi sebelum beristirahat munculkan sebuah perhatian. Kapan harus bangun. Jadi kalau misalnya beristirahat. Kemudian oh nanti setengah jam kemudian. Atau satu jam kemudian saya akan bangun. Dan biasanya ketika itu dilakukan. Nanti kurang lebih sekitar apa yang kita sudah perhatikan. Mengenai kapan harus bangun. Nah disitu kita akan bangun. Kurang lebihnya. Oh satu jam kemudian. Kurang lebihnya akan terbangun. Dan ketika sudah terbangun harus segera bangkit. Jangan kemudian sudah terbangun, sudah sadar. Ah sebentar lagi lah. Kebablasan. Seperti misalnya. Ini nanti habis meditasi harus ada pemikiran. Oh besok jam sekian sesuai dengan jadwal saya harus bangun. Dan biasanya di sekitar jam tersebut akan terbangun. Dan ketika sudah betul-betul sadar terbangun yang harus segera bangkit. Karena begitu kemudian dilanjutkan untuk tidak. Untuk kemudian tidur walaupun pikirannya oh sebentar aja lah saya tidur. Biasanya akan kebablasan. Karena tidur yang kedua kali lebih enak. Nah itu yang harus dilakukan. Ya begitu ya. Ya terima kasih kesempatannya Bante untuk pertanyaannya. Jadi seperti yang tadi Bante sampaikan ya. Saat meditasi itu kita punya bentuk-bentuk pikiran. Tapi bentuk-bentuk pikiran itu kan gak semuanya buruk ya. Kadang-kadang saya menemukan di meditasi itu. Kita malah mendapatkan semacam pencerahan, inspirasi atau kebijaksanaan ya. Dan tapi kan tujuan kita kan fokusnya ke objek ya Bante. Jadi pertanyaan saya itu. Pertama itu bagaimana kita menyikapi bentuk-bentuk pikiran ini. Maksudnya semacam inspirasi atau tadi kebijaksanaan. Dan yang kedua itu bagaimana kita mengidentifikasikan itu dengan yang buruk. Jadi bagaimana kita membedakannya. Karena kadang-kadang itu tipis banget bedanya Bante. Bentuk pikiran ini arahnya ke yang baik atau berarti malah ke yang buruk. Jadi ya terima kasih. Ya baik untuk pertanyaannya. Memang secara alami sekali pada saat kita memperhatikan objek. Apapun objeknya pasti di sana akan ada penyelidikan. Terhadap objek tersebut yang terkadang memunculkan sebuah pemikiran. Berkenaan dengan objek yang ada. Selama itu adalah sebuah penyelidikan yang masih baik. Yang tidak mengganggu batin menjadi liar. Atau terseret kepada pemikiran-pemikiran yang tidak berguna. Itu sebenarnya masih baik. Contohnya begini. Pada saat kita memperhatikan nafas. Keluar masuknya nafas. Kemudian muncul sebuah bentuk pikiran. Oh ternyata nafas itu tidak kekal. Ketika kemudian yang tidak kekal ini saya lekati. Dengan cara mengatur nafas sesuai dengan keinginan saya. Saya menjadi lelah sendiri. Capek sendiri. Dan tidak terkonsentrasi. Ya kalau dalam bahasa ini di ucapkan bisa panjang lili bar kan. Tapi dalam bahasa batin kan bisa singkat sekali. Nah selama bentuk pikiran tersebut itu muncul berkenaan dengan yang dalam hal ini masih baik. Dan tidak mengganggu batin menjadi tidak tenang. Batin tetap menjadi tenang. Itu hal yang baik, hal yang wajar. Bahkan boleh dikatakan itu adalah bentuk kebijaksanaan. Bentuk kebijaksanaan. Hanya saja ketika yang baik ini pun kemudian terus kita pikirkan. Ada inspirasi yang muncul kemudian kita pikirkan terus-menerus. Sebaik apapun itu. Lama-kelamaan akan menjadi gangguan. Maka pernah satu cerita. Ini cerita Sang Buddha. Beliau pernah menyampaikan pengalaman ketika sebagai seorang bodhisattva yang masih berlatih. Ketika saya berpikir tentang bentuk pikiran berkenaan dengan pikiran tanpa membenci. Disebut, ini satu contoh. Disebut avya pada sangkapa. Ketika saya berpikir berkenaan dengan bentuk pikiran tanpa membenci. Walaupun saya berpikir satu hari satu malam. Saya tidak bisa melihat bahaya dari pikiran tersebut. Artinya itu pikiran yang baik. Karena pikiran di situ berkenaan dengan cinta kasih. Berkenaan dengan tanpa kebencian. Tidak ada bahaya. Tapi, kalau saya berpikir terus tentang hal tersebut. Batin saya menjadi lelah. Fisik saya menjadi lelah. Ketika batin dan fisik menjadi lelah. Ketenangan juga tidak akan muncul. Maka kemudian itu pun juga harus disadari. Untuk tidak diikuti. Diketahui tetapi tidak diikuti. Kembali kepada objek meditasi. Maka inspirasi, kebijaksanaan, pengetahuan itu baik. Selama itu tidak membawa kepada kegelisahan. Tapi kalau kemudian sudah membawa kepada kegelisahan. Itu pun hendaknya diwaspadai. Batin ditenangkan. Tidak mengikuti inspirasi-inspirasi demikian. Dan kembali kepada objek meditasi. Dan itu sebenarnya persis sama. Ada seseorang bertanya. Bante, dalam meditasi boleh tidak kita membaca buku? Bukunya bagus. Buku tentang dhamma. Buku tentang meditasi. Boleh tidak? Kan itu bukan sesuatu yang buruk. Iya betul. Membaca buku, apalagi bukunya buku yang memang memiliki banyak manfaat di situ. Itu isinya juga isinya bagus. Itu bukan sesuatu yang buruk. Tetapi kalau kemudian seseorang terus terseret ke dalam bacaan pada saat dia harus sesuatu bermeditasi. Ya lama-kelamaan, walaupun itu adalah bagus, lama-kelamaan pikiran juga berbencara. Berpikir-pikir, berandai-andai. Dan pada akhirnya, alih-alih kemudian kembali ke saat ini dan sekarang, bisa kemudian berpikir tentang yang akan datang. Berpikir tentang yang lampu. Dan pikiran batin terganggu lagi. Maka itu pun juga harus segera dihentikan. Terutama pada saat memperhatikan meditasi secara intensif. Ada waktunya, ada waktunya kita itu berdiskusi. Ada waktunya kita itu membaca. Ketika dalam konteks meditasi yang lebih intensif. Maka pada zaman dahulu ada sebuah cerita. Ada tiga siswa sang buddha. Ada namanya bante anuruddha, bante nandiya, bante kimbila. Mereka itu berada di hutan bermeditasi. Apa yang mereka lakukan? Betul-betul sepanjang latihan mereka, mereka hanya berdiskusi dan berbicara. Hanya di hari kelima. Jadi setiap lima hari baru kemudian mereka berdiskusi. Semalam suntuk. Jadi diskusinya itu semalam suntuk. Tetapi setelah itu mereka betul-betul diam. Hanya bermeditasi. Hanya betul-betul membawa batin untuk mereka sendiri. Tidak berdiskusi. Jadi ada waktunya. Ada waktunya kita itu untuk misalnya membaca. Ada waktunya betul-betul kita itu betul-betul didedikasikan untuk memperhatikan batin sendiri terutama adalah objek dengan kita memperhatikan objek meditasi. Nah, itu baik untuk dilakukan. Kemudian bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah pikiran yang baik, ini yang buruk. selama bentuk pikiran tersebut itu berdasar pada keselakahan berdasar kepada kebencian dan berdasar kepada kebingungan, ketidaktahuan keraguan-keraguan apakah ini baik, ini buruk artinya itu adalah bentuk pikiran yang buruk. itu intinya tapi kalau kemudian bentuk pikiran yang musul itu adalah sebaliknya alih-alih itu adalah keselakahan tetapi disitu adalah pelepasan kedermawanan alih-alih itu adalah kebencian disitu adalah cinta kasih kasih sayang simpati terhadap kebahagiaan yang lain ketenangan batin alih-alih itu adalah kebingungan keraguan-keraguan ketidaktahuan kegelisahan tetapi disitu adalah pemahaman pengetahuan kebijaksanaan maka itu adalah bentuk pikiran yang baik yang tidak perlu ditakuti tetapi kemudian harus disadari untuk tidak dalam konteks meditasi yang lebih intensif untuk tidak kemudian terserat terus ke dalam bentuk pemikiran sebaik apapun itu karena itu bisa membawa kepada lagi-lagi kegelisahan tapi kalau hanya sekedar muncul bentuk pikiran yang baik yaitu sekedar muncul tidak membawa kepada kegelisahan itu masih baik dan bahkan itu harus muncul tapi kalau sudah membawa kepada kegelisahan misalnya saat bermeditasi muncul sebuah inspirasi kemudian berandai-andai wah nanti saya akan nulis buku sesampainya setelah keluar dari meditasi berpikir-pikir tentang itu karena banyak sekali orang bermeditasi lama misalnya satu bulan tetapi kemudian muncul-muncul banyak inspirasi wah setelah itu dalam meditasi itu hanya berpikir wah nanti bahwanya setelah selesai dari sini saya harus nulis buku ini harus ditulis ini lama-kelamaan pikirannya itu bukan memperhatikan objek meditasi pikirannya berpikir-pikir tentang nulis buku baik tetapi itu akan mengganggu jadi demikian semoga bisa dipahami terima kasih ya memang masalah meditasi antara satu orang dengan lainnya bisa berbeda-beda tidak hanya berkenaan dengan masalah secara batiniah secara mental bahkan secara fisik pun juga berbeda-beda ada yang sedikit punya masalah dengan fisik ada yang punya masalah banyak dengan fisik ada yang sedikit punya masalah berkenaan dengan batin ada yang punya masalah yang banyak berkenaan dengan batin itu semua disebabkan karena berbagai masalah faktor ya faktor dari lingkungan kita faktor dari makanan kita faktor dari kondisi kita itu semua memengaruhi sejauh mana kita bermasalah dengan batin maupun dengan jasmani kita tetapi apapun masalahnya apapun masalahnya ini semua adalah latihan kita datang kesini adalah untuk melatih batin kita membawa batin kita menjadi lebih tenang termasuk dengan dampaknya adalah membawa fisik kita juga menjadi lebih tenang selama walaupun di tengah-tengah banyak masalah yang muncul berkenaan dengan fisik dan batin namun kita memperhatikan cara meditasi yang benar maka lambat laun masalah-masalah demikian itu juga akan pada akhirnya lenyap caranya bagaimana yang paling penting sekali awal kita bermeditasi kita harus bisa relax apapun kondisinya yang terpenting pertama adalah kita melatih secara fisik relax saja seperti kita pada saat kita mau beristirahat kita bisa relax betul-betul kita meletakkan jasmani kita betul-betul kita tidak melihat bahwa jasmani adalah milikku betul-betul kita letakkan kita relax demikian pula pada saat kita duduk meditasi betul-betul kita meletakkan jasmani kita bahwa jasmani itu bukan milik dan itu sesungguhnya itu adalah fakta bahwa jasmani itu sebenarnya bukan milik kita kita menjadi menderita karena apa kita selalu menganggap jasmani adalah milik kita maka kita menderita ketika kemudian jasmani kita mengalami perubahan kita menjadi kecewa terutama perubahan dalam konteks yang tidak kita sukai kita maunya tetap sehat tapi pada akhirnya kita sakit juga karena kita tidak memiliki jasmani kita kita maunya tetap muda tapi ketua tapi ketuaan juga datang pada kita kita maunya tetap hidup tapi cepat atau lambat kematian pasti menghampiri kita nah karena jasmani kita itu selalu mengalami perubahan itulah jasmani sebenarnya bukan milik dan kalau kita bisa melihat jasmani sebagai sekadar jasmani dan bukan sebagai milik itu adalah juga salah satu cara kita untuk bisa melepas salah satu cara kita untuk bisa relax meletakkan jasmani kita relax dengan jasmani kita toh ini bukan milik biarkan ini berubah karena memang sudah karakteristik dari jasmani memang mengalami perubahan biarkan saja berubah yang tadinya nyaman kemudian menjadi sakit itulah jasmani kita jasmani kita adalah sarang penyakit tidak ada satu pun bagian dari jasmani kita yang tidak menimbulkan sakit dari ujung kaki sampai ujung kepala semua adalah sarang penyakit bisa menimbulkan sakit jasmani kita tidak bisa bertahan untuk tetap mendapatkan kesenangan ya kan kita duduk lama sakit juga kan kemudian kita berdiri nyaman sebentar lama berdiri sakit juga kemudian kita berjalan nyaman sebentar berjalan terus sakit juga kemudian kita duduk nyaman tapi sebentar lama duduk sakit juga kemudian kita berbaring nyaman sebentar lama berbaring juga bolak balik juga itulah jasmani kita sifat jasmani kita kita tidak bisa betul-betul menginginkan jasmani kita sesuai dengan keinginan kita karena sifat sejujurnya adalah jasmani mengalami perubahan tidak bisa kita pertahan maka latihan dalam meditasi ini salah satunya adalah bisa meletakkan jasmani kita menjadi relax toh jasmani memang bukan sebagai milik yang sesungguhnya karena kita tidak bisa betul-betul mengikuti keinginan yang kita inginkan berkenaan dengan jasmani tidak bisa maka biarkan ya duduk sakit ya sudah sakit tapi kita berusaha relax terima itu kalau kita bisa relax kita akan bisa lebih bertahan dan batin kita juga menjadi lebih damai kalau kita tidak tidak bisa relax kita terus menganggap ini sebagai milik ya kedamaian batin juga tidak diperoleh karena perubahan terjadi kita menjadi kecewa tubuh kita tersandung kita menjadi marah tubuh kita dibukul orang lain kemarahan bisa muncul tetapi kalau kita bisa meletakkan jasmani kita batin menjadi relax jasmani juga menjadi cenderung menjadi relax itu yang harus kita lakukan maka meditasi ini yang pertama harus kita lakukan adalah bisa meletakkan jasmani dan relax salah satu cara untuk melepaskan kemelekatan kita demikiannya ya terima kasih Bante saya mau bertanya mungkin agak sedikit melenceng tapi terkait meditasi kan belakangan ini semakin terbukti secara saintifik itu memang memberikan manfaat dalam psychology khususnya saya mau bertanya apakah penting juga ketika kita di jaman sekarang ini belajar meditasi juga aware terhadap ilmu pengetahuan terkait meditasi tersebut dan apakah bagaimana 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 dari agama Buddha sendiri itu memandang ilmu pengetahuan apakah terpisah atau bisa menyatu atau seperti apa terima kasih dalam hal ini ilmu pengetahuan yang dimaksud yang apa kan luas sekali yang secara sains secara sains gitu ya ilmiah gitu ya ya baik sekali orang mendapatkan banyak pengetahuan yang sekarang sudah diselidik sudah diteliti dan itu membantu bagi seseorang untuk bisa bermeditasi bisa memunculkan keyakinan yang lebih besar berkenaan dengan manfaat meditasi maka itu akan sangat baik dan sebenarnya kan memang kalau kita perhatikan meditasi kan saintifik sebenarnya ya kan meditasi kan sesuatu yang bisa dibuktikan kalau tidak kemudian bisa dibuktikan secara batin ya kan memang tidak bisa dilihat batin seseorang tidak bisa dilihat kecuali mereka yang bisa ya punya kekuatan bisa melihat tetapi secara umum tidak bisa dilihat tapi paling tidak adalah masing-masing orang yang mengalami akan tahu sendiri manfaat dari meditasi terutama ketika meditasi itu dilakukan secara benar dia mengalami sendiri manfaatnya dari apa yang dia praktikan mungkin kalau secara psikologi ya iya kan dari psikologi dia bisa melihat dari behavior secara fisikal orang yang bermeditasi dengan benar secara behavior secara perilakunya tentunya bisa berbeda dari yang lain dia akan lebih berperhatian dia punya punya kemampuan untuk berasosiasi dengan yang lain dengan lebih baik hatinya tidak kemudian suka marah marah dia bisa betul-betul friendly bersahabat dengan yang lain di tengah-tengah masalah yang ada dia tetap bisa bisa seimbang bisa sabar dan bisa dilihat dari perilakunya atau mungkin secara saintis secara saintifik misalnya yang mereka yang belajar neurologi barangkali ya bisa melihat oh ternyata dengan seseorang suka bermeditasi ya disini kalau orang stres kan sebagai contoh zat kortisolnya kan berlebihan kan sehingga akan melemahkan imunitas secara fisik tapi kemudian ketika orang bermeditasi dan dia menjadi lebih damai dia menjadi lebih tenang dia menjadi lebih bahagia zat kortisolnya juga tidak berlebihan ya harus ada juga karena itu juga penting tetapi tidak berlebihan yang membuat ia menjadi stres itu bisa dibuktikan juga secara saintifik demikian nah kalau kemudian orang yang punya pemahaman seperti itu dan dia semakin yakin dengan manfaat bermeditasi ya itu akan sangat baik maka ilmu pengetahuan dengan meditasi bukan sesuatu yang bisa dipisahkan bisa disatukan disini saling melengkapi hanya saja kemudian ya ada beberapa hal yang bahkan tidak bisa secara ilmu pengetahuan yang itu tidak bisa dilihat secara secara jelas oleh ilmu pengetahuan ada hal-hal lain yang itu tidak bisa dibuktikan hanya sekedar ilmu pengetahuan biasa ada hal lain yang tidak bisa dilihat tetapi beberapa hal itu bisa masih bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan oleh secara saintifik hanya ada beberapa hal lain lagi yang itu walaupun oleh saintifik tidak bisa dibuktikan tidak bisa dilihat yang bisa mengalami ya masing-masing yang bermeditasi tetapi masih bisa disatukan antara ilmu pengetahuan dengan meditasi begitu ya ya sebenarnya saat kita bermeditasi pada umumnya objeknya itu bisa multiple akan tetapi ada satu yang paling dominan jadi ibaratnya seperti ini kalau ada seseorang yang sedang membuat parti pista ya kemudian dalam pista tersebut kan banyak yang datang tapi dia punya juga seseorang yang istimewa yang diundang jadi tamu istimewanya misalnya dia mengundang pak presiden sebagai tamu yang utama maka ketika dia mengundang pak presiden maka fokus dia adalah kepada terhadap pak presiden namun kan namanya juga parti kan juga banyak yang datang mungkin ada tamu yang baru datang saya hello gitu kan ya dia harus juga menjawab juga dong tetapi walaupun dia menjawab tetap fokus dia terhadap pak presiden di tengah-tengah banyaknya objek yang dia juga tidak kemudian menentang objek-objek lain tapi di saat yang sama dia juga fokus dengan satu objek ini di tengah-tengah orang yang sedang melakukan pista tua rumah ini tidak bertentangan dengan orang-orang yang berdatangan tetapi tetap fokus dia terhadap tamu undangan yang istimewa maka pada saat kita duduk bermeditasi kita memperhatikan nafas tapi sebenarnya batin kita pun juga akan memusulkan banyak objek kita memperhatikan nafas tetapi kemudian kita pun juga bisa memahami merasakan seluruh jasmani padahal diperhatikan adalah nafas sepanjang kita bermeditasi objek utama semaksimal mungkin bahkan maksimal mungkin semaksimal mungkin harus terhadap nafas tapi sesungguhnya kita pun juga sadar dengan seluruh jasmani bahwa kita sedang duduk kita sadar dengan perasaan yang muncul kenyamanan kita kedamaian kita kita sadar ketika kemudian ada rasa sakit sadar juga tapi kemudian objek nafas masih menjadi utama dan ketika kita memperhatikan nafas ada juga bentuk pikiran yang tadi yang ditanyakan ada juga bentuk pikiran yang juga muncul kita sadar juga paling tidak adalah bentuk pikiran yang muncul berkenaan dengan nafas ini panjang ini pendek ini kasar ini halus ada pikiran demikian juga padahal ketika ada pikirannya muncul pada waktu itu sebenarnya nafas itu sudah tidak ada padahal pada saat kita merasakan jasmani yang nyaman pada waktu itu nafas tidak ada tapi karena begitu cepatnya pikiran kita bisa berubah dengan objek yang berubah-ubah seakan-akan nafas kelihatan di saat yang sama kita juga merasakan keseluruhan jasmani namun apapun itu nafas masih menjadi objek utama tidak masalah demikian pula pada saat meditasi jalan pada waktu itu objek utamanya adalah langkah kaki bahkan kemudian lebih spesifik lagi sentuhan di telapak kaki tapi apakah betul-betul batin kita itu hanya dalam proses meditasi setengah jam misalnya meditasi jalan betul-betul hanya objek itu saja tidak mengapa saat kita meditasi jalan mata kita masih melihat padahal pada saat betul-betul mata melihat objek pada waktu itu kesadaran berkenaan dengan telapak kaki dengan langkah kaki itu hilang tidak ada namun karena begitu cepatnya kesadaran kita itu bisa berubah seakan-akan kita melihat tapi kita juga memperhatikan langkah kaki multiple tetapi kemudian objek utamanya adalah langkah kaki demikian pula orang sedang berenang kalau dia betul-betul fokus dengan berenangnya yaitu sebenarnya bagian dari konsentrasi dan pada waktu itu objek yang dia perhatikan itu multiple tapi walaupun itu multiple dia berada disini dan sekarang kalau betul-betul fokus karena ketika dia menggoyangkan kakinya menggoyangkan tangannya itu objeknya berubah-ubah tetapi kemudian dia masih berada disini dan sekarang itu masih dalam konteks fokus hanya saja ada satu hal yang juga penting dalam meditasi ini adalah kita tidak hanya sekadar mengembangkan konsentrasi kita tidak hanya sekadar mengembangkan fokus lebih dari itu adalah juga kita mengembangkan juga kebijaksanaan artinya kita tahu persis apa yang sedang terjadi dan tahu persis apakah yang sedang terjadi itu adalah kondisi yang bermanfaat atau kondisi yang tidak bermanfaat tahu persis bahwa ini adalah batin yang tenang yang terkonsentrasi batin yang damai karena pikiran-pikiran buruk itu tidak ada tahu dia mengetahui demikian tahu persis bahwa ini adalah pikiran yang buruk maka dia dalam konteks meditasi tidak akan mengembangkannya maka pengetahuan itu penting sekali dalam bermeditasi karena kalau hanya konsentrasi bahkan orang yang sedang mancing ikan itu juga terkonsentrasi betul enggak tapi apakah dia sedang bermeditasi hanya karena dia terkonsentrasi tidak yang dikembangkan mungkin adalah kebencian kenapa dia sedang berusaha membunuh makhluk lain atau misalnya seekor kucing ketika seekor kucing sedang mengendap-endap ingin membangsa cicak yang berada di dinding oh dia berjalan dengan sangat pelan bahkan sampai tidak mengeluarkan suara ya kan kalau anda meditasi jalan walaupun pelan suaranya mungkin masih ada kan kucing tidak bersuara oh lebih lebih meditatif daripada kalian kalau ukurannya adalah konsentrasi kan dia berjalan dengan pelan-pelan dan dia melihat memandang mangsanya itu tanpa matanya berkedip konsentrasi sekali dan ketika waktunya tepat dengan sigapnya dia menerkam mangsa tersebut sangat presisi dan dia melakukan dengan penuh konsentrasi pada waktu itu tapi pertanyaannya apakah dia sedang bermeditasi hanya karena terkonsentrasi demikian ya tidak kenapa dia tidak ada pemahaman ini baik ini buruk bahkan dia melihat bahwa itu adalah hal yang wajar hal yang baik karena sedang mencari mangsa padahal yang dimunculkan adalah keserakahan kebencian maka dia sedang tidak bermeditasi maka disini yang menjadi juga menjadi tolak ukur bahwa kita bermeditasi atau tidak adalah juga pengetahuan artinya kebijaksanaan kita wawasan kita pada saat itu kecernihan batin kita pada saat itu memahami ini baik atau buruk itu adalah juga menjadi kunci seseorang bermeditasi atau tidak begitu rasanya cukup sesulingan zat baik demikian untuk pemaparan pada malam hari ini walaupun waktunya sangat singkat tetap lakukannya terbaik untuk melihat ke dalam batin masing-masing mengenali diri masing-masing tetap memperhatikan mempertahankan noble silence karena waktunya juga tidak banyak terbaik 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 terbaik